Intro Bisa jadi saudara tidak pernah menyadari bahwa kebiasaan-kebiasaan saudara justru sedang membunuh saudara secara perlahan-lahan Kembali bersama dengan saya dalam program Sehat Itu Mudah Dari Heavenly Light Ministry Youtube Channel Lighting the World, Serving the Lord Seperti biasa kebiasaan-kebiasaan yang terhubung dengan apa yang Anda konsumsi Baik makan maupun minum Apa yang senang Anda pikirkan Apa yang Anda lakukan sebagai kebiasaan hidup Mungkin Anda tidak pernah menyadari bahwa kebiasaan-kebiasaan ini Justru sedang membunuh saudara secara perlahan-lahan Ya, perasaan-perasaan mematikan sangat berpengaruh terhadap kesehatan tubuh kita Dan salah satu perasaan yang dimaksud adalah Kemarahan Ya, kemarahan dapat menyebabkan Satu, stres Efek negatif marah yang pertama adalah stres Sedangkan stres merupakan awal atau penyebab dari berbagai macam penyakit berbahaya Yang sedang menyerang tubuh kita Seperti depresi Diabetes Tekanan darah tinggi Bahkan juga penyakit jantung Oleh karena itu Mengontrol diri dalam mengeluarkan amarah Adalah hal yang sangat penting perannya Untuk menjaga kesehatan tubuh kita Yang kedua, tekanan darah tinggi Sikap suka marah tentunya bersamaan dengan ketegangan emosi Stres Kanjemasan Depresi Perselisihan Frustasi Tidak sabar Cepat gusar Ini sangat mudah terserang hipertensi Ini dapat mengakibatkan penyempitan dalam pembulu darah pada organ-organ dalam Akibatnya Darah dialirkan dalam jumlah yang lebih besar ke otot-otot tubuh Namun yang lebih serius penyempitan pembulu darah pada organ-organ dalam tersebut Bisa menyebabkan jantung kita bekerja dengan keras dan berdetak lebih cepat Dan akibatnya lagi tekanan darah akan meningkat Apalagi bila saudara memang merupakan seseorang penderita tekanan darah tinggi Tentunya hal ini bisa berakibat lebih fatal Yang ketiga serangan dan penyakit jantung Ya dampak lanjutan saat saudara sedang marah Maka tekanan darah akan semakin meningkat Dan menyebabkan kerusakan pada jantung dan gangguan-gangguan kardiofaskular lainnya Mengapa? Detak jantung akan terus meningkat Yang pada akhirnya bisa menimbulkan stroke pada penderita penyakit jantung Bahkan untuk seseorang yang mengalami serangan jantung Dengan terlalu memperlihatkan ekspresi marah Dapat berakibat fatal bagi tubuhnya Kita harus ingat Yang suka marah sangat berpotensi alami serangan jantung Yang keempat Sakit kepala Pembuluh darah di otak akan berdenyut tidak teratur saat saudara sedang marah Hal ini dapat memicu rasa sakit pada kepala Cobalah untuk tenang dengan segera jika kamu merasa nyeri di kepala Karena itu dipicu oleh perasaan marah Semakin saudara marah Maka akan semakin sering pula sakit kepala akan menyerang saudara Yang berikutnya kelima yaitu masalah pernafasan Marah juga dapat menganyebabkan gangguan pernafasan seperti asma Seseorang akan sangat sulit bernafas ketika ia sedang marah Kemarahan juga dapat memicu serangan asma Dan membuat nafas seseorang menjadi terengah-engah Yang berikutnya Yang keenam Gangguan tidur Hormon akan bergejolak di dalam tubuh saat saudara sedang marah Oleh karena itu Kemarahan memiliki efek yang negatif Terhadap terganggunya tidur seseorang Efek selanjutnya bisa sangat panjang Karena tubuh tidak mendapatkan istirahat yang berkualitas Maka tubuh akan menjadi sasaran empuk bagi berbagai macam penyakit Yang ketujuh Tingkatkan resiko stroke Everyday health dalam sebuah study menemukan ada resiko tiga kali lebih tinggi Seseorang mengalami stroke akibat terjadi bekuan darah ke otak Atau pendarahan di dalam otak selama dua jam setelah ledakan amarah Efek negatif marah bisa menyebabkan stroke Stroke otak terjadi ketika satu atau lebih pembuluh darah di otak pecah Hal ini dapat terjadi ketika kemarahan membuat tekanan darah naik sangat tinggi Stroke otak bahkan dapat menyebabkan kelumpuhan dan kematian bagi penderitanya Yang berikutnya yang kedelapan Lemahkan daya tahan tubuh Dalam sebuah penelitian sebuah ilmuwan di University of Harvard Menemukan bahwa pada orang sehat Hanya dengan mengingat pengalaman marah dari masa lalu Dapat menyebabkan penurunan tingkat antibodi imunoglobin A Yakni garis pertahanan pertama sel dalam melawan infeksi selama enam jam Jadi jika Anda adalah seseorang yang suka marah Sistem kekebalan tubuh Anda akan terus terancam Yang berikutnya yang kesembilan adalah tukak lambung Dalam buku mengenal perilaku abnormal karya dokter Asupratiknya tahun 2006 Tukak lambung adalah luka di lambung Tukak lambung disebabkan oleh keluarnya cairan asam secara berlebihan Sehingga menimbulkan luka pada dinding lambung Terbukti emosi-emosi yang negatif seperti marah-marah Termasuk kesedihan, agresi, kecemasan, kebencian Dapat merangsang produksi asam lambung secara berlebihan Akibatnya lambung melakukan pencernaannya terhadap diri sendiri Dan akan menimbulkan luka di lambung Yang berikutnya penuaan dini Siapa yang mau cepat tua? Tidak ada bukan? Di dalam buku Don't Be Angry Mom oleh dokter Nurul Afifah di tahun 2019 Rasa marah juga bisa menegangkan otot-otot di wajah Sehingga mengakibatkan keriput Nah, selain itu tersebarnya hormon kortisol akibat marah Dapat menyebabkan berkurangnya produksi kolagen pada kulit Kolagen Ya, diketahui merupakan bahan utama Yang membuat kulit kita menjadi tetap awet muda Kencang dan juga kenyal Jadi kulit akan jadi lebih tua jika kita suka marah Apakah yang harus kita lakukan dengan perasaan dan kebiasaan sikap buruk ini? Alkitab menasehatkan di dalam Masmur 37 ayat 8 Berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati Jangan marah Itu hanya membawa kepada kejahatan Dan di dalam kolese 3 ayat 8 Tetapi sekarang Buanglah semuanya ini Yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu Dan di dalam Efesus 4 ayat 26-27 Di sana juga dikatakan Apabila kamu menjadi marah Janganlah kamu berbuat dosa Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis Ya hari ini kita telah melihat bahwa ternyata kebiasaan marah dapat membunuh kita Karena itu dengan tegas firman Tuhan menasehatkan kepada kita untuk Berhenti dan buanglah marah Apakah saudara ingin sehat? Ingat Sehat itu mudah Hanya dengan berjanjilah pada diri sendiri dan pada Tuhan Mulai hari ini Saudara tidak akan pernah marah-marah lagi Kendalikan emosi saudara Dan melalui kuasa Tuhan Dan kesehatan akan menjadi milik saudara sekalian Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian Terima kasih telah menonton!